Halo guys ketemu lagi di channel Gatot ID kali ini saya akan melakukan unboxing finder key switch fungsinya ini adalah untuk pencari kunci yang lupa naruh Oke ini adalah finder key never lost your key again jadi sobat tidak perlu takut kehilangan kunci lagi dengan memfaatkan fitur finder key oke nah ini adalah bagian deskripsi bagian belakangnya ini pistol key switch elegan desain dengan strong key bip dan flash oke kita coba buka untuk finder key sendiri sobat bisa beli di toko online Lazada ataupun yang lainnya kali ini saya membeli di Lazada nah untuk harga sendiri kisaran Rp15.000 ya jadi cukup murah plus ongkos kirim paling sekitar Rp20.000an atau free biasanya sih kalau lagi ada promo itu free cuma kalau di luar Jabodetabek itu akan diminta ongkos kirim sesuai yang berlaku ya oke nah ini adalah finder key nya finder key ini digunakannya biasanya pada kunci ya pada kunci-kunci gantungan kunci itu untuk mempermudah pencarian ya saat sobat naruh tapi saat melakukan apa naruh kunci itu jangan lupa ini diaktifkan tombol on off nya ini di posisi on ya kalau tidak ya sama aja nggak ketemu kuncinya akan diem jadi saat sobat naruh kunci pastikan posisi finder key nya ini posisi on jadi saat sobat panggil dia akan bunyi dan mengeluarkan flash merah oke nah untuk cara penggunaannya kita coba tes oke kita coba tes cara penggunaannya kita aktifkan finder key nya posisi on dulu seperti ini ini sudah nyala kita tes bagiannya ini oke seperti ini ini berarti finder key sudah aktif untuk finder key sendiri ini menggunakan baterai jam ya ini sangat sensitif sekali jika mendengar suara siul atau fluid yang switch yang cukup dikenali oleh sensornya akan secara otomatis berbunyi oke oke kita coba tunggu kita coba panggil dengan nah dia langsung cormatis berbunyi ini sobat nah ini seperti ini pencariannya nanti kalau misalkan sobat panggil dia akan langsung nyala jadi sobat tidak perlu lagi takut untuk kehilangan kunci atau lupa naruh kunci dimana dengan fit adanya alat finder key ini akan mempermudah sobat untuk menemukan key nya tapi ini sangat sensitif sekali kita coba nah seperti ini dalam posisi apa volume ini ditutup ini masih terdengar ya kita coba nah seperti ini meskipun ini tertutup ini masih akan terdengar cukup nyaring tapi kalau tertutup seperti ini juga nah masih kedengeran jadi tidak perlu sobat takut meskipun tertutup apa logam ataupun kain yang tebal ini masih akan bisa terdengar jarak beberapa meter ya seperti ini selain buat kunci sepertinya ini juga bisa buat tas tas kecil ya atau jenis dompet ataupun yang lainnya dengan cara menggantungkannya di bagian bawah nah untuk menghindari maling ini juga bisa dimanfaatkan jika sobat saat berpergian atau traveling sobat naruh biasanya kan lupa ini bisa dimanfaatkan juga sih selain untuk kunci oke sekian dulu review finder key dan cara penggunaannya untuk menemukan kunci dan jangan lupa untuk menekan tombol like subscribe dan juga share untuk mendukung channel ini sekian terima kasih sampai ketemu di tutorial yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati